selamat malam jombang selamat pagi Indonesia senang sekali ya pada malam hari ini Ana bisa kembali ya menjumpai anda semuanya di siaran KR53 broadcast nah tentunya Ana tidak sendiri pada malam hari ini sudah ada teman Ana nih dari dari mana? dari sana? ini ada teman dari rumah merdeka ada jombangnya gak sih? ada rumah merdeka jombang yang ada di kota jombang tentunya ya nah ini ada mas Muhammad Hussein Al Mubarok ini tapi kok bisa dipanggil Taufan ya dari mana itu? dari dulu halo mas Taufan bagaimana kabarnya? sehat ya? sehat nah mas Taufan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang anak tentunya ya karena kemarin tanggal 2-3 Juli kalau gak salah ini ya peringatan hari anak nasional yang ke-39 nah itu juga teman-teman rudeka ada acara khusus ya untuk anak nah mungkin yang belum tahu nih mas Taufan bisa gak cerita rudeka ini konsennya apa sih? di isu apa sih? boleh nih cerita mau gak? kalau di rudeka sebenarnya konsennya di anak-anak cuma ada beberapa komunitas yang bertengah rudeka juga buat acara sendiri jadi konsennya sih gak tentu banyak juga sih artinya seperti itu tapi banyak juga konsen di anak ya? mungkin agak lurus dengan mic supaya pendengar di rumah ini bisa jering dengar suaranya mas Taufan nah jadi memang teman-teman rumah merdeka ini konsen sejauh yang aku tahu ya memang mereka banyak melakukan aktivitas terkait dengan isu anak-anak baik yang ada di kota Jomeng sendiri maupun di daerah-daerah lain nah kalau kita lihat ya kemarin itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tema Hari Anak Nasional adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju nah kalau menurut Mas Taufan nih gimana perkembangan kondisi anak-anak sekarang? apakah sudah terlindungi? atau masih banyak kekacauan-kekacauan yang dialami oleh anak-anak? saya melihat si banyak anak-anak yang pendidikannya mungkin masih bisa dibilang dipaksakan atau terpaksa dipaksakan oleh? mungkin dari orang tuanya sendiri dari keluarga dari keluarga atau bahkan mungkin dari lingkungannya sendiri anak-anak kan punya banyak potensi kata Maria Montessori anak-anak itu pasti sama kita melihat anak-anak gak boleh lihat dari wujudnya saja memang wujudnya anak-anak dia kecil tapi kita harus menyamakan bahwa anak-anak itu juga manusia punya hak untuk bersuara punya hak untuk bersuara juga punya hak untuk pendidikan juga kata seorang bisu namanya Paulo Frey dia pernah punya cerita ada seorang guru yang muridnya itu sebuah monyet ikan dan gajah lalu Paulo Frey punya cerita lagi bahwa gurunya itu punya sebuah ujian ujiannya itu manjat pohon yang sampai paling tinggi tentu dong yang paling cepat cepat pasti monyet dan ikan gak mungkin bisa ya 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 dari itu kita bisa lihat bahwa potensi anak-anak itu gak semua sama dan kecenderungan mereka pun juga gak sama ada penangkapan nalaran yang cepat ada penangkapan nalaran yang juga lama itu memang keunikan mereka sendiri dan kita juga harus lihat keunikan itu jadi sebelum mendidik anak saya sama teman-teman mohon observasi dulu kira-kira kecenderungan anak ini apa jadi kalau di dunia pendidikan kita ya model pendidikannya itu masih cenderung diseragamkan ya mas ya jadi kalau bisa matematika pengennya satu kelas bisa matematika semuanya kalau gak bisa dinilai oh ini berarti anak ini gak pinter nih gitu kan sudah langsung dicap kalau misalnya oh ini hanya pinter nyanyi nih oh ini yang bahasa Indonesia gak bisa nih nah masih cenderung anak-anak ini diseragamkan ya mas ya padahal setiap anak punya potensi sendiri mungkin dia gak bisa di matematika mungkin dia di bahasa Indonesia nya baik atau mungkin di ilmu apa namanya ilmu biologinya yang bagus tapi memang gimana kalau mas Taufan melihat dunia pendidikan kita itu gimana sih apakah itu juga membawa apa ya namanya membawa kontribusi sehingga anak-anak ini jadi apa ya kurang bisa berkembang kurang bisa mengimprovisasi potensinya kalau disitu saya punya yang menarik dari Maria Motoseri juga gimana kata Maria Motoseri jangan melihat anak-anak sebagai beban tapi lihat anak-anak sebagai alat yang akan mengubah masa depan wah keren banget ya jadi tergantung bagaimana kita mungkin istilahnya apa ya menemani Bu Ngkir ya menemani anak-anak menemukan potensi dirinya ya buat teman-teman yang di rumah adik-adik mungkin yang kemarin ikut acaranya teman-teman Rudeka nih boleh ya ikutan komen di live facebooknya kita di kr53 broadcast nanti kita coba sharingkan nih dengan mas Taufan disini nah kalau kita lanjut nih ke acara yang kemarin ada acara art kids festival nah buat teman-teman yang belum tahu ya bahwasannya tanggal 22 Juli kemarin teman-teman Rudeka bersama dengan siapa saja tuh kerjasama dengan siapa aja mas kemarin kami kerjasama dengan teman-teman cendekia Rudeka dan Badala Nusantara hmm jadi ada Rudeka cendekia sama Badala Nusantara itu membuat satu acara untuk anak-anak yang diberi nama art kids festival 2023 benernya acara art kids festival ini tuh terinspirasi dari Jakarta waktu Mas Afan Suri sama Mbak Pinut atau Mbak Pin ke Jogja mereka lihat disana itu ada dua kelak seni hmm enaknya di Jogja itu kelak seni disana juga ada anggarannya sendiri dari kerajaan namanya dana istimewa ya Mbak Pinut sama Mestapan itu bener juga buat acara yang kayak gitu tapi kok nanya nanti tadi gimana gitu wah coba buat aja dulu nanti kayaknya bisa bicarakan benernya dari situ ya kalau tujuan sendiri oke inspirasinya dari Jogja ya ada kelas seni yang itu pesertanya adalah teman-teman kecil atau anak-anak ya nah kemudian ini aku yang pengen tahu mungkin teman-teman di rumah tahu apa pengen tahu apa sih tujuan dari adanya art kids festival ini di art kids festival kita fokus di bidang seni kalau dilihat dari dulu sampai sekarang seni man siman dulu atau aktivis-aktivis dulu di Jombang itu lebih banyak daripada hari ini atau sekarang ini keinginan saya sendiri terutama kalau Mas Stefan ini konsennya di seni apa ini saya seni pantomim sama teater ya pantomim jadi sekarang ganti seni suara ini asalnya bersuara kalau pantomim kan gak bersuara jadi 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 juanya cuma satu sih biar ada regenerasi dari teman-teman naktivis dulu teniman dulu ke anak-anak zaman sekarang karena sekarang mungkin kalau kita lihat ya teknologi semakin canggih anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di dengan HP mungkin dengan adanya acara ini sangat ini ya memediasi anak-anak ini untuk energinya enggak hanya di HP di games gitu juga ya apalagi kami di AKP ini panitianya rata-rata masih remaja dari SMP sampai SMA paling tua cuma saya Mbak Binu sama Mas Alvan seniornya cuma kami buat gitu kayak anak-anak ini panitianya punya wah ternyata jadi panitia atau jadi seorang aktivis tuh kayak gini panitianya itu gimana caranya mereka sampai bisa jadi panitia? mereka mendaftar? hmm nanti kami gak ada mendaftarnya itu kami gak mau sampai mereka terpaksa bahkan di pesertanya juga gitu siapa peserta yang anak-anak yang SD SD itu kami suruh mereka buat memilih jadi gak ada paksaan sama sekali ya sebentar jadi mau milih artinya ada banyak pilihan dong nah yang di rumah belum tahu ini Mas Tovan pilihannya apa saja? A, B, C, D, E, F apa itu? pilihan di panitia apa di pesertanya ini Bu? di panitia dulu deh kami kemarin di panitia membagi ada panitia kekaryaan sama panitia EU di panitia nah di itu di UNARF kami juga bagi bagi bagian ini dan bagian itu di kekaryaan juga kami bagi setiap karya atau setiap seni bidang seni ya berarti mendampingi anak-anak yang ini ya di kelas-kelas itu nah di AKF ini ada berapa pilihan kalau untuk yang pesertanya kemarin itu? kemarin ada seni rupa lalu ada sastra ada seni rupa ada seni sastra terus di seni teater ada juga ada teater Tantau Mim apa lagi? kemarinnya ada lima Bu teman kemarin yang seni musik atau seni berkuji itu dibatalkan karena pelatihnya gak bisa seharusnya Mas Tovan sendiri yang diajar suruh asal mukul gitu sama Mas Ismail oh ada lagi tuh kemarin seni tari wah lupain nih panitianya ya jadi teman-teman yang gak tau ya jadi kemarin di art kit festival itu ada sebenarnya ada enam seni ya tapi memang ada satu yang kemudian mungkin karena pesertanya juga sedikit ya iya jadi ada beberapa seni diantaranya itu ada seni tari ada seni teater ada sastra ada seni rupa satu lagi apa? Pantau Mim jadi rupa ya itu ya ada lima ada lima pilihan yang itu semuanya dipilih oleh mamanya oleh mereka sendiri nah kalau mereka sendiri ya gimana sih Mas Tovan melihat antusias dan gregetnya anak-anak ini ketika mengikuti kelas-kelas seni tadi itu nah balik lagi ke kata kak Montessori tadi karena mereka memuji sendiri jadi ya atasnya juga bagus banget karena gak ada paksaan gitu mereka happy enjoy ya nah waktunya itu berapa lama kemarin itu ya kami ada start peserta mulai gabung itu mulai liburan awal liburan awal liburan ya bulan Juni ya bulan Juni dari awal Juni kalau gak salah sampai akhir Juni ya akhir Juni awal Juni awal Juni satu bulan lebih ya dua bulan oh dua bulan ya jadi kemarin itu dua bulan prosesnya tapi tapi gak setiap hari setiap minggu ya setiap hari minggu setiap hari minggu baru yang belakang-belakang itu kayaknya agak agak kerap agak agak pas deket-deket hari minggu ya jadi agak-agak banyak jadwalnya nah kalau kita lihat masing-masing apa namanya seni itu kan memberi apa ya memberi ruang buat anak-anak untuk bisa mengekspresikan ya dia mau ini mau itu nah selama proses itu ada gak gendala yang dialami oleh kakak-kakak pendamping karena kan kakak-kakak pendamping itu gak hanya panitia ya memang dicarikan dari teman-teman yang profesional di bidangnya kalau gak salah ya gimana itu kalau gendala pastinya ada gendalanya juga anak-anak jadi pasti gendalanya waktu di proses pembelajaran atau proses pelatihan karena setiap anaknya penawarannya kan juga masih beda-beda ada yang cepat ada yang lama jadi tapi itu menyamakan bagaimana cara kita anak-anak ini agar tahu semua di waktu yang sama khususnya waktu itu hari ini itu yang susah terus juga usianya kan beda-beda beda-beda jadi memang apa namanya tak lepas juga dari ini ya support besar dari para orang tua ya pasti bu bahwa sekarang saya meyakini ini orang tua yang mau mengikutkan anaknya di AKP itu adalah orang-orang yang sadar bahwa anaknya itu punya potensinya masing-masing punya keunikannya sendiri berarti saya sadar ya saya ikut ngaku ya jadi memang buat teman-teman adik-adik bahwasannya yang tahun lalu pun sebenarnya teman-teman rudeka ini sudah membuat acara yang eh hampir mirip maksudnya untuk anak-anak tapi memang tidak spesifik ada kelas-kelas ya hanya ada panitia untuk EO acara pagelaran hari anak kemudian untuk tampilannya itu relawan ya maksudnya volunteer dari siapa yang mau ingin tampil tapi kalau yang AKF ini memang sudah di prepare dari awal jadi sekitar dua bulan sebelumnya ya Mas ya jadi sudah di prepare anak-anak yang mau tampil ini sudah disiapkan oleh kakak-kakak pendamping yang memang profesional di bidangnya jadi ditemani yang seni rupa mereka mereka ditemani untuk ada ada seni rupa itu enggak hanya menggambar ya kayak kemarin ada live painting juga ya Iya ada live painting jadi ada yang lukis apa itu yang dipotong-potong jadi satu akhirnya nggak tahu namanya kayak puzzle itu kan jadi masing-masing anak melukis bagian-bagian tertentu sehingga setelah disatukan itu jadi satu gambar yang bagus nah kemarin kayaknya sempat dilelang juga alhamdulillah ya bisa buat untuk melanjutkan kegiatan seperti ini nah kalau kemarin kalau nggak salah ada beberapa teman seniman juga yang hadir ya Mas waktu di hari hanya di tanggal 22 nah gimana itu respon para seniman yang hadir waktu itu oh saya kurang memperhatikan disitu karena kami kemarin juga mungkin buat apa ya buat kita renung-renung bali deh mungkin antara kemarin kita butuh yang namanya respon dari teman-teman mungkin kasih saran atau pesan di mungkin butuh kotak tersendiri dari teman-teman seniman yang dijombang atau buat orang-orang yang mau nonton mungkin seperti itu kemarin belum ya udah ribet sendiri ya kemarin total panit ya ada berapa yang dari volunteer yang dari adi-adi SMP SMA itu berapa ya ada dua puluh dua puluhan dua puluhan ya oke nah kalau acaranya kemarin itu jam berapa sampai jam berapa ya Mas KF itu hari 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 kemarin kami mulai setelah kumpul dari jam 2 selesai sampai jam 10 malam jam 2 siang itu persiapan ya karena harus ada yang di make up harus yang pakai kostum sampai selesai jam 10 malam ya oh iya oh iya aku yang enggak tahu kalau ada pelelangan ternyata ada pelelangan dah eh setelah acara selesai ini kan ada ada semacam evaluasi ya dari tim panitia kalau dari panitia dan juga dari teman-teman rudeka melihat apa sih manfaat yang sudah bisa dibagikan atau sisi positif dan kurangnya dari acara itu apa Mas kalau visi positifnya tentu anak-anak jadi lebih mandiri lebih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dan juga paling utama mengembangkan potensinya mereka yang pilih kalau kekurangnya mungkin kami dari panitia ya tentu saja banyak yang kurang kurang makan kurang minum tapi justru disitu mungkin jadi media untuk belajar ya untuk mereka menjadi EO itu enggak semudah itu nah aku bacakan dulu ya teman-teman yang sudah komen oke ini ada Mas Ahmad Farhan Halo Mas Farhan ini dosen di mana di Keterongan itu mana Pak ya ini ada Mas Ahmad Farhan rudeka kegiatannya apa saja nah kita tanya langsung ya ke Mas Tovan ini rudeka itu kegiatannya apa saja boleh di sharing selama ini apa saja sebenarnya di rudeka kegiatannya yang paling utama yang paling utama itu kelas pantomim sama kegiatan anak-anak yang di Bandara Nusantara karena di rudeka ada dua komunitas Bandara Nusantara sama rudeka e di sekolah pantomim Nusantara kalau rudeka tempat kami di singgah kami namakan rumah jadi kalau pantomim itu udah rutin ada kegiatannya disana ya ya Oke jadi buat para orang tua yang lagi mantau Kak Erni kalau anak-anaknya pingin belajar pantomim bisa ya di rudeka ya di sana ada Mas Alvan ya kalau nggak salah oh iya setelah acara AKF ini ternyata banyak orang tua yang bahkan anak-anaknya sendiri ingin latihan hatinya ini dilanjutkan mungkin setelah ini kami lupa pikir kembali buat latihan rutin bentar lupa nggak tak silent ya ingin terus ya jadi apa namanya ada rencana untuk setelah ini mau melanjutkan kelas-kelas itu ya itu ya Mas Warhan ya kalau Mas Warhan anaknya masih umur berapa ya masih kecil boleh deh kayaknya ada itu anak yang tariku kemarin ya TK apa ya Oh iya TK itu kecil banget imut-imut banget gitu ya Nah buat para orang tua ya untuk menyalurkan potensi anak-anak dan mengarahkan ke hal-hal yang positif ya daripada misalnya hanya bermain HP tidak ada yang mengarahkan mungkin dengan ini bisa tersalurkan ya potensinya oke ada ada Pak Robert ini oke apanya emang oke ada Mas Ismail yang lagi di sini Mas tuh Pak Hussein kamu Pak Hussein kok jadi Pak Tauwan itu gimana sebentar ceritanya gimana itu namaku Hussein Tauwan itu dari sekolah waktu saya mondok di Sambung kenapa kok jadi karena saya suka bikin ribut oh harusnya kamu dipanggil angin ribut dong hahaha saya suka kalau ada guru yang masih mengajar dan maksudnya salat belum selesai itu saya obrak-oprak ayolah-colah padahal wajahmu kayak gak pantas gitu obrak-obrak ya hahaha karena yang saya tak hati kan aturannya hahaha Mas Tavani ini aslinya mana? saya asli Talabras Mondok? sekarang sudah enggak gak dulu Mondok? dulu Mondok ini ini atau Fikta? bukan Al Mimbar Al Mimbar oke berarti bisa pikir Dato Ceramah hahaha hahaha atau ngaji kitab jarang loh anak muda yang mau ngaji kitab ini habis ngaji kitab bijak latihan pantomim boleh jadi supaya balance supaya seimbang ini hablu minawa hablu minanasnya itu seimbang iya gimana-gimana jadi tambahan terkait gimana sih caranya biar anak-anak ini gak fokus di hati oh iya iya boleh-boleh ini ada tips ya di Adi yang lagi mantap sebenarnya ini bukan dari saya juga hahaha iya boleh-boleh saya cuman ambil referensi dari Maria Montessori iya cara memilih anak yang paling tepat itu yang paling pas kita siapkan lingkungan jadi sebentar siapkan lingkungan maksudnya gimana? maksudnya lingkungannya disiapkan gimana-gimana gimana mas Tophant jadi anak-anak itu gak kita suruh gak kita fakta kamu harus belajar ini kamu saudara saya belikan buku gak dibaca-baca toleh nah kalau kita pasakan seperti itu mereka malah justru yang harusnya membaca buku itu baik malah menjadi traumatik dalam diri mereka bahwa membaca itu menakutkan hahaha sesuatu yang terpaksa terpaksa hahaha itu yang harus dihindari untuk orang-orang tua bahwa ahli murid apalagi zaman sekarang kita harus pinter-pinter wilayah mana lingkungan yang baik apa saja yang dibuatkan anak jadi gak harus kita paksakan mereka atau harus kita dikti mereka yang penting kita yang siapkan lingkungan yang baik mereka pasti bisa memilih apa yang baik buat mereka sudah itu aja mas Tafan tipsnya atau ada tips yang lain hahaha ya itu ya teman-teman mungkin boleh disapa nih beberapa teman atau panitia yang kemarin sempat ikut di AKF ada siapa saja mas Tafan coba dipanggil namanya panitia siapa saya inget-inget yang inget aja yang inget jangan-jangan sebutin semua 20 nanti sampai habis kita aja berapa sama ini ada Ismail Halo Ismail temennya Ibrahim hahaha terus ada siapa lagi di kekaryaan ada Nuril ada juga Sofi Halo Mbak Nuril Mbak Sofi panitia kekaryaan seni teater di seni rupa ada siapa ya seni rupa itu Kak Drawing ada Kak pelatihnya namanya Kak Drawing eh sebenarnya bukan namanya itu katanya namanya Mas Hanif Hanif ya kok jadi Kak Drawing terus di teater itu ada Kak Z ya kenal soalnya ngelatiin aku hahaha terus di tari ada Mbak Dian ya ada Pak Adi Mbak Dian bukan bukan oh bukan Pak Adi namanya oh iya Pak Adi yang nabucang gondrong ya nabucang gondrong terus di pantomim ada Ismail sendiri karena Ismail lumayan jago di pantomim hahaha kapan-kapan suruh ini ya suruh tampil di sini ya boleh boleh jadi kita adakan nih kapan-kapan pentasnya pindah ya di KR hahaha kalau kemarin seni musik yang sempat dibatalin ada Kak Mbak Dela namanya Mbak Dela kemarin hadir gak pas waktu acara hari H hadir kalau gak oke buat teman-teman yang sempat jadi panitia good job ya jobnya udah kerja apa namanya kerja kerasnya sudah bisa ditampilkan menurutku sudah cukup sempurna ya anak-anak bisa tampil berani di depan umum dengan penuh semangat itu sudah luar biasa ya jadi yang awalnya mungkin ada yang malu-malu ada yang disuruh maju ke depan aja malu aku kayaknya kemarin sudah ini ya sudah mulai membaur sudah mulai bersosialisasi dengan teman-teman yang lain bahkan yang terakhir kayaknya ada yang sampai nangis-nangis itu Mas hahaha terhura terharu karena harus berpisah kayaknya ya kemarin tak pikir ada yang bingsan atau apa kok menangis eh ternyata terharu karena mau berpisah nah adik-adiknya sendiri itu ada siapa ya Akilah ya ada Akilah ada Rafli ada siapa yang aku kenal yang lain gak kenal ada siapa lagi ya ya kecil banget yang Emma yang pantomib dia pakai Boya cuma Al Oh Al itu namanya Oh Al Halo Adi Al Oh semangat banget ya sampai ngantuk kemarin kan gak gak ada ditampilkan nah yang terakhir ini Mas Taufan ada gak pesen buat adik-adik di rumah supaya mereka lebih semangat ya untuk belajar menggali potensinya sendiri itu apa teman-teman yang masih SD atau masih baru belajar yang terpenting jangan takut untuk belajar apa ingin kamu pelajari pelajari-pelajari jangan berani mencoba ya salah tidak masalah daripada tidak berani mencoba sama sekali kalau salah gak apa-apa namanya juga belajar iya nanti bisa belajar lagi belajar lagi itu Mas Ismail senyum-senyum mau ngasih tips gak bisa dia ya oke udah cukup itu pesannya Mas Taufan oke terima kasih Mas Taufan ya dan juga semangat terus ya teman-teman Rudeka untuk bersama-sama menemani anak-anak ya untuk menjadi wadaan anak untuk berkreasi untuk menampilkan potensi dirinya dan salam buat Mbak Pinut sama Mas Alfanya ya oke sampai disini dulu ya sahabat KR53 terima kasih buat anda yang sudah gabung mantau yang belum bersuara nanti boleh ya di kolom komen dan jangan lupa like dan follow akun kami ya di at kr53 broadcast dan nanti siaran ulangnya bisa juga di cek di YouTube di kr53 broadcast oke terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih